Intro Hai keloers, papar kalian semuanya dan tenia senang sekali Di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan by request ya Yang dari kemarin nanyain kau ramalin bagaimana ciri-ciri jodohnya Fuji Oke nanti kita akan lihat dari terawangan saya Kira-kira gimana ciri-cirinya menurut sifat dan karakteristiknya ya Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari ini saya akan dapat terus teman-teman dari jam 10 siang maupun live di malam hari Kalau live waktunya nggak menentu tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian pengen diramalin secara pribadi ke saya Pengen personal reading tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki, atau akan lagi PDKT nih Lagi deket sama seseorang pengen diramalkan ke saya secara pribadi ya Pengen nanya-nanya kok aku sama dia cocok nggak sih bakal nikah nggak sih misalnya gitu ya Atau misalnya kalian mau nanya kedekatan hubungan kalian gitu ya Biar nggak salah langkah gimana Nah silahkan DM ke saya dadmarchalwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem rumah tangga, hampir cerai, ada perselingkuhan Udah bosen sama pasangan, bingung mau cerai, atau memang mau bertahan gitu misalnya ya Kalian penat? Silahkan DM ke saya di atmarchalwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian ya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram silahkan WA di nomor di bawah sini teman-teman Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke saya tunggu buat subscribe dan kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Dari kemarin ada yang nanya ke saya Kok ramalin ciri-ciri jodohnya Fuji itu kayak gimana sih? Oke nanti kita akan lihat dari versi trawangan saya ya Menurut sifat-sifat dan karakteristiknya Tapi sebelum saya buka kartunya Saya akan membahas tentang Sodiak dulu ya Nah kalau saya lihat Fuji ini memiliki Sodiak Scorpio ya Nah Scorpio itu sendiri memiliki simpan karakter orangnya itu berjiwa petualang Scorpio itu orangnya itu suka berteman gitu Suka mencoba hal baru, petualangan baru gitu ya Orangnya ini tipe karakter yang Scorpionya ya itu nggak mau diatur Nggak suka dikekang, sebenarnya kayak gitu ya Scorpio ini cenderung orangnya ini mudah akrab sama orang baru Gampang menyesuaikan diri gitu ya Dia kalau udah deket dia tuh bisa baik banget, bisa kelop banget nyambung Cuma kalau belum deket ya kelihatannya kayak masih kayak cuek gitu Tapi pada dasarnya Scorpio ini orangnya sangat friendly sekali ya Dia itu sangat ambisius, pengejar mimpi gitu ya Kalau misalnya udah pengen sesuatu pokoknya harus kebeli gitu misalnya ya Scorpio itu melihat hidup dari sisi pahitnya Dan dia itu tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain gitu ya Orangnya tipe karakter orang yang ramah sama banyak orang Nah Scorpionya sendiri itu secara sodiaknya memiliki tiga sodiak yang cocok Yang pertama adalah sodiak Taurus ya Taurus sama Scorpio cocok karena Taurus tipe karakter orang yang setia Taurus setia, mandiri, nggak suka merepotkan orang lain ya Dia itu sebisa mungkin sendiri gitu, mandiri, kerja dan lain sebagainya Lebih baik membantu daripada merepotin gitu Nah Taurus prinsipnya seperti itu Taurus tipe karakter orang yang sangat pekerja keras ya Orangnya sedikit egois sih Keras kepala kadang pengennya digertiin Suka dibuji juga, gengsian juga Taurus seperti itu Tapi yang saya lihat Taurus sama Scorpio mereka cocok teman-teman ya Dari segi sifat dan karakteristiknya cocok ya Sodiak kedua ada sodiak cancer yang cocok sama Scorpio Sodiak cancer tipe karakter sodiak yang orangnya setia ya Halus, lemah, lembut gitu Pengekang, semburuan, sodiak cancer seperti itu Tapi dia orangnya kalau udah sayang, sayang banget Bahkan sodiak cancer ini orangnya pekerja keras dan bisa saling support sama Scorpio Makanya mereka juga cocok Nah sodiak berikutnya ada Pisces nih Pisces tipe karakter orang yang instingnya kuat, intuisinya tajam Dia tipe karakter orang yang memang segala sesuatunya itu dipikirin dulu Tapi Pisces orangnya mudian, moodnya nggak stabil gitu ya Suka naik turun gitu ya Tapi yang saya lihat Pisces juga orangnya pekerja keras juga Cuma dia orangnya cool ya, lebih banyak Kerjanya daripada ngomongnya gitu ya Pisces sama Scorpio juga cocok Nah kalau dari sodiaknya Fuji, Scorpio itu Tiga sodiak itu yang bener-bener clock atau nyambung menurut gambaran saya ya Tapi nanti untuk lebih detailnya Saya lihat untuk ciri-cirinya sih gimana gitu ya Dari kartu-kartu saya secara sifat dan karakteristiknya Siapa sih? Orang kayak gimana sih yang akan jadi jodohnya Fuji gitu ke depannya Saya lihat dari versi kartu tarot saya ya Oke saya acak dulu teman-teman Dan langsung aja di kartu yang pertama Aku mau lihat nih ciri-ciri jodohnya Fuji ya Di kartu yang pertama Di sini ada kartu Knet of Wands ya Saya lihat di kartu yang pertama ini Knet of Wands Menyimbolkan ya Bahwa orang yang menjadi jodohnya Fuji nanti Orangnya ini terlihat jelas Orangnya sangat pekerja keras banget gitu ya Karena lihat kan sebagai simbol kerja keras Simbol suatu pekerjaan gitu Karir yang baik Karirnya baik, pekerja keras Pinter cari duit Pinter cari celah dalam hal usaha Secara karakteristiknya cowoknya seperti itu ya Orangnya sangat-sangat pekerja keras ya Dia itu sangat memperhatikan karir sekali gitu Orangnya bertanggung jawab gitu ya Memiliki apa ya Memiliki tekat atau ambisi yang tinggi Untuk mendapatkan sesuatu gitu Pengejar mimpi contohnya kayak gitu Karena jelas sekali ini Ini melambangkan bahwa orangnya sangat-sangat pekerja keras gitu ya Tentang menyerah orangnya seperti itu ya Ini di kartu yang pertama yang saya lihat ya Untuk ciri-ciri jodohnya Fuji Nah nanti kita akan lihat lagi Untuk lebih detailnya di kartu yang kedua Gimana sih ciri-ciri jodohnya Fuji di kartu yang kedua Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu teman-teman ya Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung tentang kerjaan kalian Mungkin jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang Pengen nanyain ke saya Kok aku sama dia cocok gak sih misalnya gitu ya Silahkan DM ke saya, datmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Masalah percintaan yang kandas terus Kok gak nikah-nikah kok Dapat pasangan kayak putus terus Kalo gak di PHP, di ghosting mulu Gimana nih kok gitu Nah silahkan DM ya ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Gak punya IG silahkan WA di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Yang pengen curhat gak punya IG silahkan ke WA ya Oke lanjut Ciri-ciri jodohnya Fuji di kartu yang kedua ya Di kartu yang kedua saya lihat disini ada kartu 10 of cup Orangnya saya lihat buah peran gitu ya Sayang, cinta, tulus Cuma yang saya lihat orangnya ini agak sedikit pengekang Atau cemburuan nih orangnya sama Fuji gitu ya Maksudnya kalo Fuji ngapain gak boleh gitu ya Ada sesuatu hal yang mungkin dilarang sama cowoknya gitu ya Kalian tau sendiri lah ya orang cemburuan tuh kayak gimana gitu ya Misalnya mungkin deket sama orang lain gitu ya Pilih-pilih gitu Oh sama dia gua gak cemburu Oh sama dia gua cemburu nih Gua gak tau kenapa Lu mendingan jangan deket-deket dia deh gitu Nah orangnya cemburuan yang saya lihat Tapi orangnya penyayang sih kalo saya lihat Penyayang, tulus orangnya gitu ya Dan tipe karakter orang yang sangat bisa menghargai yang saya lihat seperti itu ya Bisa mensupport karirnya juga seperti itu ya Cuma kalo saya bilang sih cemburuan boleh ya Asalkan tidak berlebihan Karena kalo berlebihan nanti akan membuat pasangannya tuh jadi kayak sebel gitu loh Ya cemburuan tuh wajar Merupakan bumbu dalam suatu percintaan Tapi kalo berlebihan kan jadi kayak Gimana sih kalian dicemburuin yang teramat sangat gitu Jadi lama-lama gak punya temen gitu ya Tapi kalo gambaran saya sih orangnya setia sih Jelas sekali disini simbolnya Ten of Cup Ada perasaan yang dalem gitu sama Fuji-nya gitu ya Dan orangnya ini cemburuan Tapi dia tuh bisa membahagiakan gambaran saya seperti itu di kartu yang kedua Nah nanti kita akan lihat lagi ciri-cirinya kayak gimana nih Secara sifat ya di kartu yang ketiga Ya saya etak lu kartunya Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya ya Dari ciri-ciri-cirinya Fuji Di kartu yang berikutnya disini ada kartu King ya King of Cup ya Seorang raja duduk di singgah sana Raja menyimbolkan suatu ketegasan Jadi orangnya tegas ya Tegas memiliki prinsip yang kuat Keras kepala gitu ya Saya lihat ciri-ciri-cirinya Fuji Secara sifat orangnya keras kepala Jadi kadang-kadang ya diatur sulit gitu ya Dia itu pengennya ngatur contohnya kayak gitu ya Dia kalo udah A dia A Kalo udah B dia B Saklek lah istilahnya seperti itu Ya memiliki ciri-ciri yang keras kepala Saklek ya Memiliki prinsip yang kuat Saya lihat seperti itu ya Cuma ya kalo saya lihat Mungkin Fuji lama-lama Bisa menyesuaikan diri sama pasangannya nantinya ya Walaupun awal-awal juga kayak Ya gimana ya Menyesuaikan diri agak sulit ya Tapi kalo saya bilang lama-lama bisa sih gitu ya Tapi terawangan saya ini orangnya keras kepala sih ya Jadi jodohnya Fuji ya Nanti kita akan lihat Nah kalo dari ciri-ciri saya seperti itu Dari ketiga kartu yang saya buka Mungkin kalian yang pengen komen Oh kayaknya si A deh Oh kayaknya si B deh Nah kalian bisa tulis komen aja di bawah Kira-kira siapa ya Dan gambarannya seperti itu Kurang lebih yang saya lihat dari karakteristiknya Ada setia Ada pekerja keras Dan juga ini orangnya cemburuan juga terlihat Tapi orangnya keras kepala gitu ya Ini yang saya lihat dari segi karakteristiknya ya Nah tapi kita doakan aja Semoga yang terbaik buat Fuji Semoga apa namanya ya Karirnya semakin melejit di masa depannya gitu ya Oke yang pernah penasaran udah saya ramalkan Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian ya Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curhat langsung tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Silahkan DM ke saya di Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG silahkan Ba di 0878-9947-109 Oke dan jangan lupa subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya